Kampanye Perdana Anies di Jakarta, Muhaymin di Jawa Timur Pasangan Capres-Jawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar Amengien melakoni kampanye hari pertama Pilpres tahun 2024 dari dua titik berbeda selasa 28 November tahun 2023. Anies, Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 hingga tahun 2022 itu memulai start kampanye di Tanah Marah, Jakarta Utara hingga sekitar Bogor, Jawa Barat. Tanah Merah menjadi saksi sejarah bagi Anies ketika maju pada Pilgub Jakarta tahun 2017. Muhaymin, yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, mengunjungi beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur, pria yang kini akrab di Sapa Gusimin memiliki masa pendukung banyak di sana. 23 September 2016, didaftarkan di KPU dan di hari pertama melakukan sosialisasi, tempat pertama yang ditadati datangi adalah tempat mana? Hari ini hari pertama kampanye. Tempat yang dimulainya dari? Di tempat ini dulu warga dikepinggirkan. Air minum tidak bisa masuk, betul. Kampung-kampung tidak dibangun jalannya, betul. Tidak ada tempat pembuangan air, betul. Rumahnya punya izin tidak? Pada waktu itu kami sampaikan bahwa ikhtiar kita adalah menghadirkan keadilan. Dari Tanah Merah dimulai untuk Jakarta, dan Alhamdulillah janji-janji itu dilunasi di Tanah Merah. Hari ini kami memulai perjalanan baru, dan apa yang kami ikhtiarkan masih sama. Kita ingin membawa misi yang sama. Ketika di Jakarta dulu, misinya adalah menghadirkan keadilan. Sekarang kita bawa misi itu ke tingkat nasional. Sebagaimana dulu kita berjuang untuk Tanah Merah. Insya Allah perjuangan ini akan dibawa untuk level nasional.